Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Halo semuanya, share video kegiatan hari ini Aku ucapkan salam kenal dan juga selamat datang Untuk teman-teman dan bunda online semuanya Di channel saya family di perantauan Kalimantan Kegiatan di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Jadi ini nyambi masih puasa ya Jadi aku lanjutin beres-beres Jadi video kali ini khusus video beberesan Jadi pertama ini aku mau ngerapihin tempat tidur Terus aku lanjut sebelum nyapu ya Ini aku mau ngurusin perkainan lagi Ini Alhamdulillah udah kering ya perkainanku Jadi hari ini mau aku lipat-lipat semuanya Sebelumnya ini aku copotin dulu hanger-hangernya Terus baru dilipat-lipat ya Ini aku percepat Jadi ini sambil ngedengerin musik Tapi aku pakai handset ya Tapi yang headset bluetooth bukan yang kemarin Soalnya riwuh ada kabelnya kan Jadi ini pakai yang bluetooth aja Nah ini langsung aja sambil dilipat-lipat ya Hari ini nggak di setrika Jadi aku lipat-lipat semua Hawanya tuh manger banget gitu ya Kalau mau nyetrika Jadi mungkin aku setrikanya nanti aja Kalau mau dipakai Kalau yang perlu Soalnya ini kebanyakan baju-baju harian sih ya Jadi nggak perlu deh di setrika Kebetulan cuaca hari ini Kayaknya agak mendung ya Tapi insya Allah Kalau nanti siang panas gitu Mau nyuci gitu Jadi aku sambung Tapi nggak tahu nih ya Aku ngerjain dulu kerjaan Yang ada di depan aku ini Ngelipat-ngelipat pakaian Terus tadi Di video sebelumnya kan Pagi udah masak tuh Tapi suami udah Kadung berangkat dulu Soalnya Ada Kegiatan pagi Makanya berangkatnya itu Lebih pagi dari biasanya Biasanya kan berangkat Jam setengah delapan Nah kemarin itu Berangkat setengah tujuh Setengah tujuh itu baru Mau matengin sayurnya Yaudah lah Akhirnya Aku Masak-masak aja dulu gitu ya Entah dimakan siang Atau sore Yang penting udah dimasak Udah selesai Ngurusin perkainan Dan juga Udah Aku masukin Dan susun di lemari Sekarang aku lanjut Mau Nyapu-nyapu Karena biasanya Kalau habis ngelipetin Pakaian tuh Kayak banyak Rontokan-rontokan debu Juga gitu ya Makanya Dilipat dulu Pakaian baru Disapu-sapu Terus Terus lanjut lagi Ke kamar Depan Ini biasanya Bagian bawah meja Yang kotor Karena ada Butiran Dari kayu Meja Yang udah rapuh ya Terus lanjut lagi Ke ruang tamu Ini aku lap-lap Mejanya Pake tisu Terus Si terminalnya Ini aku taruh Di atas meja Nah ini tadi Di pojokan Ada rumah Laba-labanya Sedikit ya Karena Cotnya tuh Agak gelap Jadi itu Nggak Kelihatan Kalau lampunya Nggak hidup ya Apalagi Cuacanya Agak Redup Makanya Ini aku hidupin Lampunya Soalnya Kalau dimatiin Itu gelap banget Yang nggak keliatan Nah Diam-diam Sampahnya Udah kekumpul Segini Temen-temen Langsung aja Ini aku Pungutin Pake Cekra Terus lanjut lagi Nyapu bagian dapur Disapu-sapu Bawa kolongnya juga Tapi ini Bawa kolongnya Kayaknya Nggak kotor-kotor Banget sih Walaupun Ya Sebenarnya kotor Jadi harus Dibersihin juga Langsung aja Dibuang ke Tempat sampah Untuk sapunya Dicuci Terus Ditaruh lagi Di tempatnya Terus Selanjut lagi Ini mau Nyuci Bukannya mau Ya lagi Nyuci Maksudnya Ini ada Perabotan Tadi Habis Masak-masak Sama Yang semalam Cuma Dikit ya Jadi aku Cuci aja Ada gelas Terus Tadi ada Chopper juga Kotor Untuk Ngehalusin Bumbu Masak Tadi Pagi Terus Sama Apa tuh Oh ada Food container Karena hari ini tuh Aku juga nanti Mau Ngebersihin Kulkas ya Karena isinya Udah Kosong Lompong Kecuali Cabai Kayaknya Sama tomat Yang masih Kalau yang lainnya Sayur-sayur Ataupun Lauk Ikan Udah Habis Semua Jadi insyaallah Nanti malem Mau ke pasar Kalau gak berhalangan Tapi ini Nanti Kulkasnya Mau aku Bersihin dulu Mumpung Kosong Jadi enak Ngebersihinnya Terus ini Aku juga Nyuci Tisu-tisu Dapur Yang Untuk Kemarin Taruhin Sayur-sayuran Ya itu kan Ada yang kotor Dikit Aku Cuci Bilas Pakai air Terus Diparas Dijemur Nanti Ditirisin aja Jadi besok Bisa dipakai lagi Dan sekarang Lanjut Aku mau Keluarin dulu Ini Isi-isi Kulkas Itu Persausan Sih Sama Bumbu-bumbu Terus Sama Kayak ada Es batu Tapi udah Mencair juga Dan ini Cabainya Juga Sebagian Ada yang Busuk Jadi aku Pilihin aja Yang masih Bagus-bagusnya Dan yang jeleknya Itu Nanti Aku Buang Ada Sereh kering Juga Sama lengkuas Yang kering Sisa-sisa Juga Aku Buangin Pokoknya Aku Bersihin Terus Isi-isi Kulkasnya Yang bisa Dicopot Aku copot Semua Karena Mau aku Cuci Di Washtafel Atau Di tempat Cuci Piring Terus Sebelum Nyuci Daleman Si Kulkasnya Ini Aku Lap-lap Dulu Bagian Dalemnya Ini Karena Pasti Berair Untungnya Sini Bagian Freezer Nya Itu Nggak Terlalu Sampai Berumbun Banget Ya Karena Aku Juga Jarang Nyimpen Es batu Itu Ada Kemarin Setengah Aja Jarang Untuk Nyimpen Nyimpen Gitu Mungkin Kalau ada Ikan 2-3 hari Aja Udah Dimasak Jadi Jarang Sampai Nyetok Nyetok Kecuali Mungkin Kalau Habis Dari Pasar Gitu Ya Beli Perdagingan Sama Ikan Tapi Kali Ini Lebih Pengen Beli Sayur-sayuran Gitu Ya Makanya Si Freezernya Itu Mungkin Ada Es batu Sama Ada Bakso Aci Tinggal Satu Kayaknya Yang Aku Beli Entah Bulan Kapan Dan Ini Langsung Aja Isi Dalam Si Kulkas Aku Cuci Digosok Pake Sabun Terus Langsung Dibilas Dan Langsung Ditiriskan Jadi Nanti Kalau Udah Tiris Udah Kering Gak ada Airnya Baru Ditarok Di Dalam Kulkas Lagi Tapi Itu Kemarin Biar Cepet Jadinya Aku Lap-lap Pake Pengering Gitu Soalnya Kalau Lunggu Kan Kelamaan Jadi Biar Cepet Aku Lap-lap Pake Lap Yang Nyerap Air Gitu Terus Langsung Akhirnya Bisa Ditaro Ataupun Dikembalikan Lagi Kedalam Si Kulkas Nah Ini Alhamdulillah Udah Selesai Cuci Tangan Dulu Buang Sampah Dulu Nah Ini Sampah Hari Ini Udah Selesai Ngebuang Sampah Udah Cuci Tangan Lagi Dan Ini Aku Langsung Mau Balik Balik Si Isi Isi Kulkasnya Isi Kulkasnya Tuh Ada Yang Kaca Jadi Harus Hati Hati Tuh Lagi Nyuncinya Juga Hati Hati Pas Bawanya Hati Hati Dan Gak Kerasa Udah Di Akhir Video Terima Kasih Untuk Teman Teman Dan Bunda Online Semuanya Yang Udah Nonton Video Aku Semoga Bisa Mengambil Sisi Positif Kami Tundur Diri Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Video Salam Anak Rantau Characters 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 5 5 Terima kasih.